kemudian USG, CT scan, pendokteran nuklir, dan MRE. Ini pengambilan foto ya. Ini alat X-ray-nya macam-macam. Alat X-ray itu macam-macam. Banyak sekali ya. Dari yang kecil, yang mobile, sampai stasioner, dari yang besar. Nggak terganti ya, Day? Nggak terpink, seletnya, Day. Jadi, bisa seletnya, kayaknya. Jadi, seperti gambar ini, alatnya, X-ray-nya, ini yang bagus ini ya. Macam-macam itu alat X-ray. Dari yang murah, sampai yang paling mahal ya. Ada yang seharga sih, CT scan. Ini yang stasioner. Nanti, nggak kaget, kalau lihat X-ray, alat apa ini? Karena biasanya, lihatnya cuma yang biasa saja, terus tiba-tiba didatang ke rumah sakit, lihat alat, tapi bertanya-bertanya lagi sama radiografer. Alat apa ini? Kalau tanya suster atau radiografer, nanti kok ditertawai. Jadi, itu alat X-ray macam-macam. Ada yang model yang begini, begini. Ini yang lebih mahal, ini yang begini ya, stasioner. Ada yang mobile, yang bisa didorong-dorong. Yang biasa digunakan di ICU. Yang digunakan, ya di ICU. Kemudian ada juga di kamar operasi. Biasa ada juga alat X-ray di situ. Oke. Jadi, kalau saya bilang X-ray, konvensional, ya foto biasa ya. Bukan CT scan, bukan MRI. Jadi, saya rasa sudah pada dasar-dasar radiologi, ini harusnya sudah tertanam di pikir otak kita ya, tentang densitas-densitas radiologi, radiografi ya. Misalnya, ada densitas sop tisu, tulang, metal ya, kipar radiopak, kalobon, ya, radiopak, intermediate, ya, soft tisu, sudah ada hiperlucene, hiperlucene. Jadi, terminologi dari pengurusan konvensional X-ray, ya posisi rutinnya itu adalah posisi PA ya, di mana kalau dibilang PA, ada yang sudah belajar, ya, dari dasar-dasar, bahwa X-ray-nya itu, sinar X-nya itu berasal dari belakang, ya, dari posterior, menuju ke depan kanterio, di mana, di anterior itu ada film ya, yang menempel di dada kita. Itu yang rutin ya, rutin. Jadi, bagian tubuh yang mau di foto, ini termin, ini intinya seperti ini ya, di mana bagian tubuh yang kita mau lihat, misalnya ada kemenannya di kanan, maka kita minta foto lateral kanan. Kalau ada keleinannya di kiri, maka kita minta foto lateral kiri. Di mana ada keleinan yang kita mau lihat, disitulah kita sebut permintaan fotonya, ya. Karena yang, misalnya kalau dia di kanan, lateral kanan, maka filmnya itu berada di kanan. Jadi, dia, di bar itu lebih dekat ke film, ya, yang kita mau lihat, ya. Ini foto kepala. Untuk endokter metabolik, itu biasanya terfokus di daerah sini ya. Di daerah sini ya, bagian-bagian ini. Di sini ada pineal gland, intinya ada di sini. Tapi untuk foto konvensional, untuk melihat apa yang terjadi di dalam itu, kurang begitu bagus ya, kurang begitu efektif ya. harus di scan ya. Ini penulisan foto rak, penulisan IVU, penulisan foto tangan ya. Nah, ini biasanya ada hubungannya dengan perkembangan anak-anak. Biasanya kita foto tangannya untuk melihat apakah anak itu bertumbuh sesuai dengan perkembangannya. Dia bertumbuh sesuai dengan usianya. Ya, biasanya pada kasus-kasus tumbuh kembang ya. dokter anak biasanya minta ini foto tangan ya. Dia bisa. Bone edge namanya. Bone edge. Bone edge. Biasanya juga foto kaki, tapi lebih sering tangan ya. Nanti ada, oh ini sesuai dengan pertumbuhan tulang-tulangnya. WSG sering dipakai dalam kasus-kasus endokrin metabolik ya. Terutama tiroid. WSG tiroid. Kayaknya lah WSG. WSG juga itu macam-macam ya. Mulai portable, dan seperti ini ya. Macam-macam mereknya, macam-macam. Yang lebih macam-macam lagi transducer ini. Yang dibilang transducer ini ya. yang ada dipegang itu, yang dipegang di tangan. Itu macam-macam juga tergantung kegunanya. Yang biasa dipakai untuk kasus endokrin metabolik, itu adalah untuk melihat tiroid, itu kita pakai ini WSG ya. Kita pakai transducer linier ya. Yang linier ini. Yang linier ya. Ini kompleks, ini transvaginal, ini biasa untuk kepala ya. Yang linier-linier itu frekuensi tinggi. Nah seperti ini, tampilan gambar WSG tiroid, ini hepar ya. Ya pada kasus-kasus adanya sesuatu di tiroid, ini kita pakai WSG tiroid. Anatomi tiroid, Kita lihat ini tiroid, lobus kanan, ini ada ismus, di sini ada lesi, ya ada lesi hipo, ya modul hipoekoi, ya berarti ini ada lesi moduler ya. Dengan transducer itu yang digunakan tadi, jelas sekali kelihatan ini ya. Dan ini sangat, maksudnya lumayan sering ya, pemeriksaan tiroid itu. Kasus-kasus tiroid itu banyak. Banyak itu, banyak sekali ya. Jadi kalau di WSG itu, intinya itu kalau untuk memeriksa tiroid adalah kita mau memastikan apakah ada solid atau ada kistik. Solid atau kistik. Tapi kadang-kadang juga ada campuran, ada solidnya, ada kistiknya, ada kalsifikasinya. Jadi kalau solid, padat ya. Kistik berarti isinya cairan ya. Keuntungannya WSG itu, jadi tiroid itu selain WSG bisa juga CT scan. Kalau misalnya ada keraguan, tapi rata-rata biasanya rata-rata itu, kalau sudah di WSG itu sudah jelas nih ya, rata-rata. Tapi kadang-kadang juga diminta CT scan-nya. Keuntungan WSG-nya itu tidak ada radiasinya. Jadi sangat ideal untuk bukan bunganya, karena ada anak baby ya, apa namanya, janin. Jadi dia sangat ideal untuk anak-anak. Bisa ada doppler-nya, bisa kita lihat doppler-nya ya, faskularisasinya ya, apakah dia ada, minimal atau bagiannya. Jadi kita bisa dibedakan, oh ini grave disease, karena dia ada hiperfaskularisasi, banyak sekali faskularnya, oh ini grave, misalnya seperti itu. Terus di sekarang itu, perkembangan WSG itu sangat, sangat berkembang. Karena ada sekarang yang dengan alat WSG itu bisa kita bedakan lesigena atau ganas. dia punya software-nya itu namanya apa ya lagi. Lupa. Saya nanti berita kalau saya ingat. Ada software-nya, bisa kita tentukan ini jinak atau ganas ya, dengan WSG. terminologi daripada WSG itu an, ehoic, nama lainnya ini free, ehoic, sudah belajar dulu dasar-dasar, terus berulang ulang, ini diulang lagi, pada blok-blok radiologi, an, ehoic, atau free, berarti dia itu hitam sekali. Biasanya cairan jernih yang tidak ada, bukan eksudat, transudat, ini cairan jernih lah, maksudnya kayak kencing gitu ya, cairan asitis jernih itu bisa kita sebuah an, atau ada lesi, bisa kita an, ehoic. Kalau Ipo, dia hitam juga, tapi tidak sehitam atau tidak sejernih-an ya. kemudian ekogenik, maksudnya, dia kayak sop tisu, jaringan sop tisu, ekogenik. Atau disebut juga dengan iso, ehoic. Kemudian ada, hiper, ehoic. Hiper ehoic warnanya, putih toh. Bisa batu, bisa udara juga ya, udara itu hiper. ini fluid, fluid, cairannya, putih ehoic. Ini tisu, eho, atau iso. Kalsium, air, air, udara ya. Udara maksudnya, ini hiper ya. Ini situ scan, situ scan juga itu macam-macam, semakin berkembang teknologi, semakin maju, semakin banyak slice-nya ya. Disini ada gantri-nya namanya, disini dia berputar, semakin tinggi slice-nya, semakin cepat, bisa mengambil gambar, semakin banyak gambar yang bisa diambil. Ini hasil gambar, situ scan. Ini kepala, ini abdomen, ini abdomen, dengan kontras, kita lihat ada gobeder, lambung, pankreas ya. apa namanya, yang berhubungan dengan endokrin metabolik. Ya, untuk city scan, dia punya, terminologi itu adalah, ada, oh ya, ini city scan, kelebihannya itu, dengan homeschool unit, kita bisa tahu itu, kalau WSK kan masih bisa, salah ya, karena yang misalnya, oh ini apa ya, jaringan apa ya, kita masih bisa ragu-ragu, tapi kalau city scan, dengan adanya homeschool unit ini, bisa kita tahu ini jaringan apa, lemah kah, air kah, kalsium kah, tulang kah, udara, dengan adanya ini, alat, apa yang ada di city scan ya, yang disingkat dengan HU, ya, low ethanation, atau dia rendah, dia punya densitas, hitam gambarnya, biasanya adalah gas, high, tulang ya, jadi, tapi bisa di, dengan alat ini, HU ini, bisa, bisa, ada tingkatan-tingkatannya, kalau dia HU-nya sekian, maka dia, lemah, kalau haunya sekian, cairan, ya, bisa ditaht, kalau haunya sekian, dia darah, kalau lebih tinggi lagi, dia, kalsifikasi, seperti itu, ini nuklirnya dising, rektanuklir, yang bisa, sekarang, kedokteran nuklir, kita tidak punya, ada juga di Jawa, sekarang, berkembang, kedokteran nuklir itu, sebagai alternatif, selain untuk, diagnostik, dia juga terapi ya, terutama ini, kasus-kasus, siatiroid ya, dengan adanya nuklirnya, bisa, membantu ya, ada, karena siatiroid itu kan, gak anas, loh, jadi biasanya, di ablasi, di ablasi itu, di, kedokteran nuklir, ya, ini gambar-gambar, yang, dihasilkan, dalam, pemeriksaan, kedokteran nuklir ya, seperti ini juga, dengan adanya, kedokteran nuklir ini, bisa ditahu ini, jenis, dari siatiroid ini ya, seperti ini gambar, bisa ditemukan juga, metastasis-metastasis, yang tidak kelihatan, di, di pemeriksaan, kardiologi lain, MRE, dia menggunakan, meda magnet, ya, jadi, untuk MRE ini, alatnya, ya, untuk ada yang sekalian, jadi dokter, umum, atau dokter spesialis, lain, yang mau, meruduk pasiennya, untuk melakukan, pemeriksaan energi, harus diperhatikan, bahwa, MRE itu, meda magnet, jadi, ketika mau kirim, pasiennya, untuk melakukan, pemeriksaan ini, maka, tanya baik-baik, tidak adakah, logam di dalam tubuhnya, ya, yang sampai ada logam, dalam tubuhnya, misalnya, yang paling fatal, itu adalah, kalau ada, musuh logam, di dalam, jantungnya, karena kan ada orang, dipasang, apa ya, cincin, atau apa ya, ditanya baik-baik, sebelum, minta, MRI ya, kalau ada logam, jangan diperiksa ya, pasien bisa mati ya, kasus pernah terjadi ya, pasien, bukan saya yang rujuk ya, teman, yang rujuk, tapi pasien itu saya kenal, pasien saya juga, Jakarta, mungkin, saya tidak tahu, karena sebenarnya kan ini, selain yang, kalian yang mau kirim, misalnya dokter umum, atau dokter spesialis lain, mau kirim pasien, itu ditanya dulu, apakah ada, cincinnya, atau apa, unsur logam, pokoknya ada unsur logam, di dalam tubuh, kita, tanya memang, sebelum kita rujuk, kita kirim, untuk perusahaan ini, di radiologi sendiri pun, nanti ditanya lagi, sebenarnya itu, ada kertasnya, ada, kayak tom, itu foamnya, kalau checklistnya begitu, kayak tom, kalau orang pilot itu, kalau sawit pilot, dia checklist semua, satu-satu, oh ini nih, di radiologi, misnya dimana, kenapa bisa sampai lolos, apakah Nadia bos, kan itu orang, orang petinggi, petinggi di, ini, lolos dia, akhirnya dia meninggal, di dalam ruangan MRI, ya dia, tiba-tiba sakit dadanya, itu sih, keterangannya, seperti itu ya, tiba-tiba sakit dadanya, angkat tangan, ke radiografer, yang itu sih, tapi kemudian, dia beliau meninggal ya, artinya jangan sampai tergulang, ini sangat, ini medan maktinya, sangat kuat ya, gak boleh ada unsur logam, di dalam ruangan, kan dia akan tertarik, masuk sini semua, ini MRI ini harus, ketika ada yang mau kirim pasien, untuk MRI, harus dijelaskan baik-baik, bahwa ini pemerintahnya lama, itu minimal satu jam ya, minimal satu jam, bisa sampai, berapa, lebih dari satu jam ya, lama sekali, di dalam ruangan yang sempit, ya, apalagi ya, baru suaranya ini keras, agak keras ya, keras, jadi, kalau orang takut, tidak bisa bergerak ini, kita, kalau diperiksa ini, tidak bisa bergerak-gerak, jadi, difiksasi nanti kepalanya, ya, jadi, orang takut sendiri, agak gelap, suara keras, baru lama lagi ya, lebih satu jam, bayangkan itu, kalau kalian berada dalam ruangan ini, satu jam, dingin sekali lagi, ini kan AC-nya harus dingin, emangnya, ya, itu harus dijelaskan, sampai ke pasien, jangan sampai ada fobia, kegelapan, belum lagi dinginnya, keras lagi suaranya, tapi ini, pemeriksaan yang sangat-sangat bermanfaat ya, terutama untuk kepala, tulang belakang, itu sangat bermanfaat ya, karena dengan MRI ini, keuntungannya MRI itu, bisa dibedakan, sopianu, kita bisa bedakan, atau kita bisa detail, sopisu, makanya itu sangat bagus, untuk kepala dan, nervus ya, kepala yang nervus-nervusnya, dan tulang belakang, kasus-kasus tulang belakang itu, dengan MRI itu sangat, bisa sangat jelas, kita bisa lihat ya, ini, modalitas yang sangat berguna, untuk nervus, baik di otak ya, maupun di tulang belakang, makanya itu kalau, ditemukan sesuatu dalam foto biasa, di tulang belakang, kita usulkan MRI, bukan CT scan ya, langsung MRI, MRI ini, hanya sekedar adik saya, tahu kan ini, terlalu, komplikasi, tapi istilahnya terlalu, spesialistik ya, susah juga, ini kontraindikasi ya, ada pacemaker, ini ya, pacemaker, cranial metal, apa lagi, ini, klaustrophobia ya, klaustrophobia, metal oral, macam mana ya, tidak boleh ada, tidak logam, ya keuntungannya, dia juga bukan radiasi, kan dia menggunakan, meda magna, multi planner, nyebar sekali, sekuen-sekuen, yang bisa kita beda, kalau ini lemak, ini apa, sepi sudengan jelas, bisa kita lihat, orang-orang stroke, yang tidak kelihatan, dengan CT scan, yang masih serangan awal, 6 jam pertama, itu dengan MRI, bisa kelihatannya, ada orang yang, sekena stroke, pertama kali, masih kurang dari 6 jam, tidak kelihatan, di CT scan itu ya, biasanya, kelihatannya dengan MRI, ini, mamografi ya, ini, dia pakai X-ray juga, sampai CT scan, cuma dia untuk, payudara saja, alatnya, di sini, payudaranya ditempatkan, dengan berbagai posisi nantinya, namanya mamografi, ingat, mamografi itu, hanya boleh, di, pada usia, 35 tahun ke atas, artinya, kenapa, karena kalau di bawah 35 tahun itu, ya, tidak ada gunanya, karena, payudara pada, usia di bawah 35 tahun itu, kurang lemaknya ya, jadi, gambarnya, putih semua, tidak bisa kita lihat tumor, kalau ada tumor, tidak bisa kita lihat, jadi, screeningnya itu, dengan WSK, jadi, memang semua, kalau ada, kelainan pada payudara, apakah itu tumor, kabin jolang, infeksi, itu, pertama kali itu, WSK saya dulu, minta WSK saya dulu, ataupun nanti, kalau mau, kita, konfirmasi, baru dilakukan, mau grafi, ya, dengan cara usianya, 35 tahun ke atas ya, karena, kalau di bawah, tadi saya bilang, bahwa payudara, di bawah 35 itu, tidak bisa, putih, gambarnya, jangan putih semua ya, karena, masih belum lemak, oke, kita masuk ke, glandula putih tadi, normalnya itu, kita akan lihat, glandula ini, ada selatursika, lobus anterior, lobus perter, dan, stahl, ya, ini, kalau di foto biasa, konvensional, ya, kita akan lihat, gambar seperti ini, disini ada, ini selatursika, ini yang kayak mangkok, disini, disini ada sinuspenoid, disini, prosesus, klinet anterior, posterior, disini ada, dorsum, selatursi, normalnya ini, ya, ya, disini ada, glandula, bagian anterior, dan glandula posterior, ya, kemudian, disini ada, hipotalamus, ini batang otaknya, kemudian, disini ada, oh, casmoptikum, nah, ini, irisan, eh, sequen dari, MRI, T1, T2, WI, terlalu, sih, kalau saya menjelaskan, untuk MRI, ya, jadi, yang, 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 T1, T2, ada istilah itu, T1, T2, T1, T2, jadi, ini, lebih hitam kelihatan, atau ini, lebih putih, oke, ini, ini, test notikum, ini, pendigulum, ini, glandula, di, ini, ini, normalnya, ini, MRE, makanya, MRE yang paling bagus, ya, kelihatan, jelas, oke, normalnya, seperti ini, nomor satu ini adalah anterior dari glandula putitari sedangkan yang ini adalah yang lebih putih adalah posteriornya glandula putitari disini ada selutursika kemudian yang penting itu yang ditahu ini chiasma optikumia karena kalau dia membesar ini bisa mengganggu chiasma optikumia bisa terganggu kelihatannya kalau terjadi pembesaran kemudian penyakit ada namanya mtcela ya di selutursika itu kosong atau kecil dia punya glandula putitari kebanyakan sih kecil ya tidak kosong sama sekali jadi mtcela ini itu suicidal finding bisa kongenital bisa dapatkan jadi pada kongenital itu ada defek dia di atas diafragmasila kemudian yang dapatkan itu ada pendarahan pada anterior putitari atau adanya infak ya dari adenoma jadi ada tumor yang disebut dengan adenoma putitari jadi pada Siti dan MRI selamat menikmati jadi glandula putitari itu jadi glandula putitari itu jadi data dari kebagian kuasnya dia duduk dengan bagus dari di atas selutursika ya dia punya ring itu tipis jadi pada putitari itu bisa ada tumor ya disitu kalau penderita mtcela ini bisa sering datang dengan sakit kepala jadi mtcela ya di selutursikanya kita lihat bahwa terlihat waterdense itu ya jadi dia hipodense dimana tidak 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 apa namanya tidak ada penyangatan pada kongkras ini disini mtcela jadi ini yang ditunjuk panah merah ini kosong ya yang dibelakangnya masih ada ini yang posterior glandnya pasien ini sebenarnya insidatal fending tapi kadang-kadang pasien ini juga datang dengan sakit kepala dan penyebabnya salah satunya ini mtcela seperti ini mtcela ya ya hanya hitam seperti itu ini ini masih ada di posterior glandnya tapi yang di depannya diposong ya kemudian kita masuk ke tumor-tumornya ya tumor glandula putitari itu ada yang binai ada yang yang ganas ya yang paling sering itu adenoma ya jadi ciri-ciri ada adenoma itu kecil encapsulated dan bisa mengakibatkan erosi daripada selatursi kayak yang berbentuk mangkuk tadi ya ini yang sering sekali ada dua adenoma ada mikro adenoma dan ada makro adenoma disebut dengan mikro adenoma kalau ukurannya itu kurang dari 1 cm kalau makro adenoma lebih dari 1 cm mikro adenoma itu pada selatursi itu kelihatan kecil atau sedikit membesar dia punya selatursi tetapi kalau makro adenoma dia mengakibatkan pembesaran dari selatursi bahkan dia bisa keluar ya bisa sampai keluar dan bisa menyebabkan menggunakan siasman optifin seperti ini 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 mikro adenoma ini lesipoehoid ini dia punya glandula pituitar nah di dalamnya ini ada lesipodens nah ini sorry ini emery ini emery t1 dia hipointens ya hipointens dia hipointens hipo adenoma hipo adenoma ini ada pada perempuan ini akan rasa gangguan height ya gangguan height ini yang dia punya emery ya ini siap optikum ini tumornya ini t emerynya t2 ini t1 jadi kalau t1 itu cairan itu hitam kalau dia t2 ini sekuen ya kalau di emery namanya sekuen kalau di sekuen slice jadi kalau di sekuen t1 wi nya itu hipointens tapi di t2 nya dia hipointens sebegitu kan kalau cairan kalau emery emery t1 jadi menandakan dia cairan kalau dia dari hitam ke putih jadi hipointens ke hiperintens dia berarti cairan itu cystic benetar itu mole selamat menikmati terima kasih kemudian ada tumor lainnya selain mikrodinoma yaitu ada disebut dengan kraniovarinoma biasanya ini muncul pada anak-anak, tetapi karena ini sebenarnya jinak dia berkembang sampai didapatkan pada remaja dewasa remaja atau dewasa muda sehingga walaupun ini jinak, tapi karena dia terus berkembang, akhirnya jadinya seperti malignan mungkin dibiarkan begitu, sampai dia mendesak daerah sekitarnya menyebabkan destruksi mengganggu cesmoptikum dan seterusnya mengakibatkan kebutaan jadi, dia awalnya dalam selatursika dia jinak, dia intraselar artinya dalam selatursika bedanya dengan mikrodinoma itu karena dia ada solik ada sistiknya juga ada kalsifikasinya dia multilukuler diri khas dari suatu kraniovarinoma itu ada kalsifikasi awalnya dia intraselar tapi terus berkembang dia keluar dia keluar ini kalau dia sudah berkembang keluar, dia mendesak daerah sekitarnya seperti ini kalau ini sudah besar ini ini makrodinoma masih makrodinoma ini ini dia membedakan ini makrodinoma kan juga besar kalau mikro kan tadi masih di dalam selatursika kurang dari 1 cm kalau makrodinoma itu lebih dari 1 cm ini juga besar ini MRI kita lihat ini dia punya apa namanya makrodinoma kalau ini mikro sorry kraniovarinoma dia supraselar dia supraselar kemudian dia apa namanya dengan ada komponen sistik ada komponen solid ada kalsifikasi saya rasa memang untuk kompetensi kalian paling tidak tahu ini penyebab gangguan nanti kalian bisa lihat lemisnya ini makrodinoma mikrodinoma ada gangguan melalui gandula pututari yang berhubungan dengan gandula pututari mikro kraniovarinoma pada city scan ini lebih jelas disini jadi ada sistiknya yang besar sekali ini ini sudah sudah besar sekali ini ya kalsifikasinya disini ada lesi solid ya jadi dia multiple kemudian ada paling tidak ada-ada yang ada tumor ini karena saya rasa kalau kompetensi untuk persiapan ujian saja sampai harus tahu sampai ini namanya karena ini kan tidak bukan kompetensi dokterum tapi tidak apa-apa tahu saja hanya tahu saja ada namanya juga namanya penioblastoma melignan dia berada di penia perengkip penial tumor dia penia perengkip tumor ada penia sitoma batasnya disini nah ini dia jadi disini dia batasnya tugas kita masuk ke tiroidnya yang sering kasusnya yang kesarian ini sering didapatkan ya pelimbangan kasusnya ini adalah yang paling baik ini kita pakai WSG WSG tiroid letaknya tiroid letaknya yang kita penampakan dari WSG adalah lobus kanan dan lobus kiri disini ada ismus namanya intrahea ini venadibularis ini arterikorotis ini gambar WSG ini yang gambar kertas kertas WSG seperti penampakannya ini transversal ini longitudinal logus kanan logus kiri ismus ini pun transversal ini kalau kita balik transversalnya penyakit goiter jadi gambaran WSG itu dia simetrik membesar simetrik dia hiperplastik jadi dia membesar keseluruhan dia merupakan secondary hipertrace dari suatu great disease kemudian ada yang berbentuk nodul yang disebut dengan nodular goiter dia bisa fisik bisa solid dan bisa ada klasifikasi jadi goiter itu kalau dia homogen membesar q homogen membesar secara homogen jadi kan dikatakan tadi dia yang difus ini difus enlargement itu adalah suatu grave disease ya ada juga bentuk nodul jadi pembesaran yang difus ini difus ya sama dia punya penampakan di parintim ini sama dia besar kalau kita doppler ini dia hiperfaskularisasi banyak sekali faskulernya ini skene secara longitudinal ini transversal kalau longitudinal kita lihat hanya tiroid saja yang memanjang begini kalau dia transversal kita lihat lobus kanan lobus kiri ismus tetahir ini yang nodul-nodul bisa diperhatikan dia berbentuk nodul-nodul nodulnya nodulnya kistik jadi ini ada nodul tiroid yang mengalami denegresi jadi dia ini awalnya padat solid dia mengalami degenerasi kistik ini kita sebut dengan nodul multiple yang mengalami degenerasi kistik adenoma adenoma teranggap biasanya untuk menilai suatu tumor pada tiroid itu kita pakai ada istilah tirats tirats itu untuk menentukan grading suatu tumor digital nilai ada penilaiannya disitu nilai ada kita masukkan nilai ya penilaiannya apakah dia lesinya kistik atau dia solid apakah ada karsifikasinya itu mengandung nilai semua apakah tepinya reguler irreguler itu ada poin-poinnya ya nanti dengan tirats itu dokter bedahnya itu bisa memperkirakan ini tindakan yang bisa diberikan kepadanya bahkan sebenarnya kan untuk mengetahui jinak ganas yang gold standard itu adalah dengan biopsi apa namanya pemeriksaan patologi tapi sering sekali di keseharian dokter bedah tidak lagi mengambil biopsi atau dia ketika ada USG yang terang jelas dia masuk tirats berapa dia langsung operasi apalagi kalau tirasnya tinggi tirats 4 tirats 5 walaupun sebenarnya tirats 5 itu harus di IPA juga nanti setelah di operasi baru di IPA tapi kan ada sebelumnya di biopsi dulu untuk mengkonfirmasi apakah betul ini ganas atau jinak kasus tirat ini banyak di negara kita mungkin salah satu dari kalian ada yang mengenang kebanyakan sih jinak kebanyakan jinak oke ini tadi adenoma tiroid ini ada kistat tiroid yang sebagian terisi darah jadi intinya gini ya yang sebagai dokter umum atau dokter yang kirim ini kan biasanya dokter bedah yang kini reski dokter umum dokter penyakit dalam ya kalau dokter kan kan tidak pernah dokter anak belum pernah kecari anaknya sudah besar karena standar anak itu sampai 15 tahun 16 tahun ke itu saya belum jarang sekalian biasanya dewasa jadi maksud saya kalian yang paling penting adalah ketika mendapatkan suatu benjolan di leher maka yang pertama yang untuk radiologi ini adalah mengetahui jenis pemeriksaan modalitas radiologi apa yang pertama kali adik-adik minta misalnya ada benjolan di leher di leher itu belum tentu dia tiroid bisa juga ada lymphadenopathy lymphadenopathy pun ada yang kosa infeksi ada tumor ada lymphoma ada lymphoma ada lymphadenitis itu macam-macam jadi ketika dapat temukan benjolan maka modalitas radiologi yang paling pertama ada yang minta adalah USG karena USG itu sudah banyak di daerah di rumah sakit nanti kalau misalnya dokter radiologi yang USG kemudian menyimpulkan bahwa apakah perlu dilakukan CT scan atau tidak ini ini penyakit tirot yang biasa menandil ke depan itu ini ada penyakit tirotitis ini juga berapa kali saya dapat USG ini tirotitis dia merupakan disebut dengan Hashimoto disease dimana pada USG ini akan kelihatan pembesaran diffus enlargement lymphoid dan fibrosis kemudian kalau untuk yang granulomatose tirotitis kita akan membesaran secara simetrik ada istilah terus rumah kita break dulu 2 menit 3 menit sorry oke terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang sebelah kanan besar ya, ini yang kiri yang normal, ini ismusnya, yang terakhir ya. Terlihat pada hasimototiroiditis, pada CT scan kita lihat ada pembesaran yang simetri yang besar, kanan kiri besar. Dengan gambaran yang hiperdense ya. Kemudian yang satunya ini adalah multi nodular ya, jadi guiter yang nodul-nodul ya. Ini kita dopler ini namanya ya. Jadi saya katakan tadi bahwa pada graft disease itu dia hiperfaskularisasi ya. Jadi vaskulernya ini sangat ramai ya. Kalau kita lakukan dopler pada USG, kita akan dapati peningkatan vaskuler pada kasus graft disease. Jadi graft disease, saya ulangi, ini yang banyak sekali kasusnya graft disease. Dia membesar dia punya tiroid ya, simetris. Warnanya lebih putih ya. Jadi dia hiper, biasanya hiperechoid. Slight hiperechoid. Artinya dia lebih putih tapi tidak terlalu putih. Pokoknya paling putihnya ini kelihatannya lebih putih dan agak kasar dan simetris. Dan dia punya vaskularisasi itu meningkat. Ini adalah pemeriksaan kedokteran nuklirnya. Dengan menggunakan 99 TC pertinet ini. Mungkin dokter, dokter Ari. Beliau kan spesial kedokteran nuklir yang menggeluti hal ini ya. Di radiologi sebenarnya ada ya. Spesialis radiologi, konsultan KN ya, kedokteran nuklir. Bahkan ada spesialis radiologi, spesialis juga di sini, SPKN juga. Berbagai suara. Kalau kita di Sulawesi Latini tidak ada alatnya. Dulu ada, dulu sekali ada. Tapi karena mahal dan pasiennya juga tidak begitu banyak. Akhirnya, kan ini kan loh. Kalau dia punya, apa namanya. Dia meluru ya. Ada, dia punya radiaktifnya. Mungkin dok, kalau mau tanya lebih jauh ini dokter. Atau pernah ikuti dokter Ari. Kita, kalau di Makassar kita hanya belajar. Tidak terlalu banyak belajar. Tapi di Jauh itu mereka ada. Jadi mereka banyak belajar yang radiologinya. Ini adenoma, macam-macam adenomanya. Polikular, dia, dia inkopsulasi. Dia mengibatkan kompresi struktur sekitarnya. Ada bentuk polikular, ada papilar. Kalau polikular itu ada necrosis. Kalau papilar itu dia, cystic tumor saja dengan mengandung kontainin brown fruit. Ini suatu gambaran WSG. Jadi suatu karsinoma yang maliknami. Jadi, kalau tumor tiroid yang ganas, dengan yang jinak itu, kalau secara WSG itu intinya adalah, kalau batasnya tidak tegas, itu ganas. Batasnya tidak tegas, karsifikasi yang, karsifikasinya ada ya, baru berbentuk, apa namanya, mikrokarsifikasi, bintik-bintik begini. Tuntat, loh. Tuntat. Itu ganas. Batasnya tidak tegas. Permukaannya, atau kalau ada batasnya dia iriguler, ya. Iriguler, itu, dengan penilaian tiras, tiras, ya. Kalau di leher, tiro itu tiras, kalau di payudara namanya biras. Jadi, untuk menentukan kekenasannya, itu pakai tiras. Nah, biasanya sudah tiras lima. Jadi, sebagai informasi, saya ulangi kembali, bahwa kalau misalnya ada, yang mengalami, yang harus bilang, misalnya ada, kejadian ini, kejadian banyak, sering ya, dokter pun juga kena. Ada teman, mas jawab, yang sampai, sudah dilakukan ablasi di sana, ya. Karena, dia siathiroid, yang jenis populer, ya, ganas. Jadi, kalau ada misalnya, alternatifnya itu bisa di ablasi, di, dengan kedokteran nuklir, ya, di Jawa sana. ini benign, satu ciri benign itu, dia berkapsul, baru ada halonya ini, yang hitam ini, halosaino-nya. Ini ada hitam ini, ini jinak biasanya. dan, ya, ini satu lagi, kalau Doppler, ciri, tumor jinak itu, minimal blood flow. Ya, biasanya hanya di perifer saja, tidak ada masuk ke dalam lesi. Itu ciri jinak, ya, pada kasus herois. Kalau ganas itu, dia, hiperfaskularisasi. Nah, grave itu bukan, ya, dan grave tidak dimasukkan dalam tumor. Jadi, dia ada nodul, ada kalsifikasi, hiperfaskularisasi itu ganas, belum lagi kalau batasnya tidak tegas. Kalau jinak itu, ada halosain, batasnya tegas, permukanya reguler, terus kalau di Doppler, dia, faskularisasi-nya biasanya cuma di pinggir-pinggir saja. Karena ini malfaskularisasi. Itu ciri-ciri jinak, ya. Ada kapsulnya, ini ciri-ciri jinak. Ini isi di scan. Reuter dengan heart cell tumor. Garang ini. Ini yang sering ada di notas, tidak cukup pas, ya. Yang besar, yang tiroid. Dengan kistik, ya. Yang ini yang hintam itu kistik. Pada lubus kanan. Dan lesis solid, ya. Pada lubus kiri. Ada kalsifikasi, juga. Ini yang mencari. Pada yang kanan, ini besar sekali tiroidnya ini. Tapi dia jinak, walaupun besar, tapi jinak, ya. Tapi ini besar dan ganas. kita lihat ini kirinya besar sekali. Ini yang kanan normal. Ini yang besar sekali. Yang kanannya, kirinya normal. Tapi di besar, baru dia punya komponen ada kistik, ada solid, dan ada kalsifikasi. Permukanya tidak rata, ya. Kalau kita lihat ini rata, ya. Kalau ini yang ganas, tidak begitu rata, ya. Tidak gula. Ada komponen solid, ada komponen kistik, ada kalsifikasi. Ini juga, kita lihat ada tiroid kalsimoma, yang anaplastik bentuk. Yang ini volikuler, ini anaplastik. Ada pembesaran, di mana, apa namanya, kalau dia punya lesi itu, tidak begitu tegas. Kelihatan, memang lesinya sudah kacu kelihatannya. Ini terakhirnya sudah terjepit. Terdesak, maksudnya. kodoktelan lupirnya ini, ada namanya kokop nodum. Kalian dapati suatu lesi pada WSG-nya. Ini kodoktelan lupirnya. Tidak ada batasnya kan tidak teratur. yang digambarkannya ada, limpo nodenya, pada tiroid kalsimoma. Ini tiroid kalsimoma ini, ini limpo nodenya. Pankreas ya, kita masuk organik. Sering juga, pada kasus-kasus, endokometabolik itu ada, namanya pankreatitis ya. Pankreatitis akut, ada kronik. Ada tumor. Jadi, saya sudah perlihatkan tadi sebelumnya, letak pankreas itu bagaimana modelnya ya. Ini sketsanya begini ya. Ini perut ya. Di sini ada lambung, ada bedenum. Kemudian pankreasnya itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau di WSG nanti, kalau kalian koas kok, terus melihat gambar atau pendidikan seperti ini, saya tunjukkan, karena teman-teman yang koas ini, yang lagi setasur biologi, tidak tahu yang mana pankreas. Ini gambar apa? Tidak tahu. Jadi pankreasnya itu bentuknya seperti ini ya. Di sini headnya, kepala, kapuk, atau head. Di sini ada body, corpus, kemudian ada belnya, ekornya. Bentuknya itu seperti ini. ini laser sec. Di antaranya ini, ini laser sec juga penting diketahui ya. Kalau dia terisi cairan, berarti cairannya asites ya. Terisi cairan di sini bagi asites. Kalau dia terisi di sini, berarti cairan ganas. Asitesnya itu asites ganas. ini saya tidak tahu saja. Di sini ada lien, splint. Tidak ada gambaran ini. Ini, ini USG-nya ya. Perhatikan. USG dari pankreas. Jadi gambar USG itu seperti ini ya. di sini ada duktusnya. Ini head, corpus, dan tail. Atau cauda. Tail atau cauda ya. Corpus atau body, head atau kaput. Ini USG-nya. Ini pankreas. Ini duktus pankreas. Ini USG-nya. Jadi, yang transversal, ini longitudinal ya. Pankreas yang normal seperti ini. Pankreas akut. Jadi kalau kita USG pankreas akut atau CT scan, maka akan terlihat pembesaran yang diffuse ya. Jadi pembesar kisemum mulai dari kaput sampai tail. Kemudian dia hipogenik. jadi dia lebih ke hitam ya. jadi pembesaran yang diffuse, kemudian hipogenik, jadi dia hitam ya. Jadi dia lebih ke hitam. Jadi gambaran EDMA dia ya. lebih ke hitam. Tapi di sekitarnya itu meningkat densitasnya. Jadi ada peningkat. Jadi pankreasnya itu lebih hitam. Kemudian di sekitarnya itu meningkat densitasnya. Dia lebih di kanadanya. piripankreatic path ya. Yang pada CT scan dia akan menyerap kontras secara homogen. Seperti ini. ini pankreasnya besar sekali ya. ini pankreas yang besar sekali ya. Ini yang hipo. Yang ini, ini kan gambaran Siti ya. Kalau di WSG-nya tadi hipo, hipoeho aja. Ini pankreasnya. Ini yang WSG-nya. Jadi dia lebih hitam. Hipogenik. Kemudian di samping-sampingnya ini lebih putih. Piripankreatic path. Ini gambaran pankreatic path. Kalau kronik, itu berbeda dengan akut. Biasanya kalau yang kronik, dia malah atrofi. malah atrofi. Terus ciri khas yang lain itu ada kalsifikasi. Karena adanya kalsifikasi ini, maka pankreatis kronik itu bisa kita deteksi pada foto biasa. Foto polos abdomen. Atau BNO. Dengan adanya kalsifikasinya ini. Karena kalau foto abdomen biasa kan enggak bisa kita lihat pankreas. Jadi kalau foto BNO, kita hanya bisa lihat bayangan usus, bayangan lambung, udara di dalam lambung, udara di dalam usus. Tapi kalau misalnya dia pankreatis kronik, yang ciri khasnya ada kalsifikasi, maka bisa terdeteksi di foto biasa, foto BNO. Ada kalsifikasi sepanjang pankreasnya itu, yang kelihatan itu kalsifikasinya yang berbentuk, maksudnya apa namanya, dia berada seperti gambar pankreas. Jadi misalnya kita foto, jadi itu kalsifikasi yang ada di sini, sepanjang ini. Jadi dia berbentuk seperti pankreas, itu kalsifikasinya. Di foto biasa ya, kalsifikasinya yang kelihatan. Karena ini letaknya di tengah-tengah perut, di midline ya, letaknya kan di tengah ini, abdomen gitu. Dia di midline. Jadi dia, pada foto BNO itu, dia letaknya di tengah, di midline. Di midline. Jadi berbeda dengan akut, dia ada kalsifikasi, atropi, dan ada dilatasi dari buktus pankreatus. Ini kronik. Ini kalsifikasinya ini, perhatikan. Kalau kita foto biasa ini, yang kelihatan itu kalsifikasinya, dan berada di midline. Ini kalsifikasinya ini, atropi dia punya pankreas ya. Kemudian ada juga neoplasma ini, tumor di pankreas itu ada yang, bisa dibadak di kepalanya, di headnya, kaputnya, bodinya bisa detail. Kalau dia di headnya, membesar di head, kemudian, buktus pankreas ini itu akan melebar ya, karena dia tertutup di headnya, dia melebar, sehingga terjadi, kalau di head itu, dia melebar duktusnya, dan juga membuat, duktus biliaris itu dilatasi ya, pada lebuli. Jadi, kepalanya pankreas itu menutupi, CBD. CBD, dia tutupi, sehingga terjadi dilatasi pada, kita akan dapat dilatasi pada, duktus biliaris, di hepar. CBD-nya lebar, CBD, proksimal, distal, proksimal, sampai ke, duktus biliaris, dan kita akan dapatkan, adanya kolestatik. Jadi, ada yang ganas, kalau di head ini ya, yang kalau, tumor pankreas di head, itu ada yang ganas ya, kalau kita dapatkan, di head itu ganas ya, dan ini, secara medis, dia, sangat-sangat ganas, sehingga, pasien, kalau sudah kena ini, itu, rata-rata, surveil rate-nya, sangat rendah ya, tiga bulan, ada yang tiga bulan, sudah meninggal, pasang ganas, ini dia punya, tumor ya, di head, sangat jarang, tapi ada ya, pernah dulu, ada calon, apa dulu ya, Bupat, kita gubernur ya, diperiksa di Wahidin, didapati itu, ya, dalam itu, meninggal, jadi, keganasan pada head ini, bermetastasi ke liver ya, yang sangat sering, dia bermetastasi ke liver, ini, kasus, insulinoma, ini, bukan ganas ini, ada neck-nya, neck pankreas, insulinoma, ini ada gambar, ini itu, tumor pankreas, sia pankreas namanya, dan pemeriksaan laboratorium itu, sia 1999, 99, kalau tidak salah, ada CH125, saya lupa, penandanya, tumor markernya, di laboratorium, makanya yang, pankreas, ada skadenokarsinoma ya, kita lihat, batasnya, besar ini, dia punya, pankreas, dengan batas, atau tepi yang irreguler, dan, dikemukan adanya, dilatasi dari pankreas, 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 Ada waktu sekitar ini saya cari yang sering muncul ya kasus ini Sampai yang sering kita lewati Tinggal berapa menit ini Tinggal 20 menit Kita lompati dulu ini Nah ini kalaupun jarang ini neuroblastoma Tapi ada ya kasusnya Neuroblastoma Ini neuroblastoma Jadi kasus diabetes itu yang nomor satu di Indonesia itu Kasus diabetes nomor tiga nomor empat di dunia Itu merupakan Banyak komplikasi yang timbul ya dengan diabetes Itu salah satunya adalah tibi paru Di orang diabetes gampang sekali kena Tibi ya Dan biasanya tibi Pada orang diabetes itu Dia lebih banyak di Melakukan bawa paru Adalah suatu Gambaran Situ sekitar suatu tibi yang Penderita diabetes Orang Kena tibi ya Orang yang kena tibi Jadi orang DM ya Ini kan DM termasuk penyakit endokrin ya Untuk boleh Kita bahas komplikasinya Ke yang gak ada gambar radio lagi Bahwa ditemukan adanya Tibi yang Dimana ciri khasnya adalah Opasitas tibu di lapangan bawah Jadi banyaknya di lapangan bawah Kita tahu bahwa tibi itu banyak di lapangan atas Tapi untuk Penderita diabetes itu kebanyakan di lapangan bawah Ya bisa Bagaimana diabetes Juga bisa mengalami Ya amputasi Karena Penemani Terjadi osteomitis Terima kasih 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 yang karsino ini sangat besar ini persifikasinya sangat baik teman-teman ya, saya rasa impotensinya tidak sampai segini saya tahu saja ada namanya juga melolipoma intensitasnya, intensitas lemak dengan HU yang ada CT scan ada HU nya kita di sebelahnya dicari tahu ini apa intensitasnya intensitas lemak biokromasitoma adalah ini lateral ada soft tisu ukurannya 3 sampai 12 cm dengan pendarahan dan nekrosis ada karsivikasi pada 10% kejadian ada masa ya pada adrenal kanan ada kasus biokromasitoma di adrenal kanan ada kasus biokromasitoma ada kasus biokromasitoma ada meri T1 dia hipo T2 dia hiper Nanti ada-ada belajar juga Klinisnya Veokromasitoma Karena seingat klinis di ujian Veokromasitoma Radiologi seperti ini Tapi saya rasa yang paling penting itu klinis Klinis dan klinis Jadi ada belajar ini Veokromasitoma Bagaimana klinisnya Fisisnya bagaimana Ada pun gambar radiologi Mungkin tidak dicantumkan Karena memang agak susah Kecuali kalau dicantumkan Maka ya kelihatan seperti ini City scan-nya dia pembesaran Seperti ini yang sebelah kanan Ini city scan-nya Mana lagi Ini yang paling jelas Ini kalau dicantumkan Di soal Mana salah ini Hipertensi Hipertensi yang Hipertensi lah Coba 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 Bagaimana Kejalan klinisnya Pelajarin Ini Neuroblastoma juga Merupakan Kasus Yang biasanya Pada anak-anak Dedenya ini Neuroblastoma Biasanya Unilateral Ada Subtisunis yang Irruguler Ada Klasifikasi Dia bisa Menginvasi Kidney Dia letaknya Retro Peritoneal Sama dengan Neuroblastoma Neuro itu pada Ginjal Ginjal itu letaknya Retro Peritoneal Jadi tentunya Kan dia letaknya Retro Berarti dia dekat dengan Sejajar Ginjal Satu Tempat Satu ruang Yang ginjal Sehingga dia bisa Menginvasi Ini gambarnya Neuroblastoma Ini ginjal Kanan Kanan Kiri Klasifikasinya Oke saya rasa itu saja Memang agak susah Gambar-gambar yang saya berikan Tapi Beberapa hal itu Untuk radiologi Yang Yang penting tadi Yang penting Ada yang tahu Yang pertama Ketika Ada yang meminta Permintaan Berapa yang diminta Seperti yang saya Sudah jelaskan Yang penting diketah Sebenarnya Yang paling banyak Diteroid Pankreas Pankreatitis Karena itu Lebih sering Dibanding yang Yang lain-lain Pankreatitisnya Yang tadi Ini cari Ini gambarnya kan Bisa nilai ujiannya Kalau saya kasih nilai ujian Yang ini saja Pankreatitis Akut kronik Kemudian WSJ Tiroid Kalau yang tadi Tari-tari Yang tumur-tumur Yang banyak Itu Tidak terlalu Tumur Tiroid Tiroid Tiroiditis Mikrodenoma Ini sering Mikrodenoma Kalau penesitoma Penoblastoma Saya rasa jarang Juga ditanyakan Kronik Pernihara Bisa jadi Kalau yang lain-lain Tadi Kayak Kronik 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 Kalau radiologinya Mungkin jarang Tapi Biasanya ada Kasus soal Klinisnya Dari penelit Dalam Ada soal Ini Jadi pelajari Kronik 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 Kasih sindrom Tiba ya Kasih sindrom Sejauh ditanyakan Terikian Pelajari Baik di internet Banyak di dalam Malah penjaran Tapi Haski Dia punya Gambar Kronik Kronik Ini Diperiksa Biasanya Apa Enzim Amilase Dipase Untuk Mendeteksi Gambuan ini Kalau Bersambung Biasanya ada Mengingkatan Dari Enzim Amilase Yang paling Banyak Untuk Pankreas Pankreas Kasusnya Jarang Tapi Kalau Ada Itu Sangat Sangat Delik Mas Kasus Kasus DEM Tadi Diabetes Militus Komplikasinya Ibu Paru Posteomilitis Saya rasa itu saja Untuk pertemanan ini Mudah-mudahan ada Bisa diambil Walaupun tidak begitu banyak Ini juga Neuroblastoma Dedenya itu Nefroblastoma Nanti Tolong cari Nefroblastoma Gambarnya Di Radiopedia Radiopedia Atau Radioresisten Kalian cari Supaya Saya tidak tampilkan Nefroblastoma Karena Kenapa Dede Karena Dia letaknya Sama-sama Retroperitoneal Kalau Nefro itu Dia memang Diginjal Temurnya Ini kan Ginjal Cuma Ini Dibilang Extensi across The midline Jadi berarti Dia di midline Ini di tengah-tengah Kalau ginjal kan Tidak ya Kanan Kiri Dia bisa Di tengah Coba cari Gambarnya Nefroblastoma Jadi Kalian Bedakan Yang mana Nefro Yang mana Neuroblastoma Mungkin Dari Radiologi Itu yang Bisa naik Kalau yang lain Ada Metastasis Jakaran Tadi Lagi Dan Terasa Tidak Ditanyakan Kecuali Deformositoma Ini Tapi ini Secara klinis Kalau dinaikkan Radiologinya Mungkin Sangat kecil Kemungkinan Tapi secara Klinis Dia ada Ini Saya nanya Sekali Ini Di ujian Biasa Bisa naik Oke Secara Itu saja Menurut Ada manfaatnya Ada bisa diambil Manfaatnya Walaupun tidak Begitu Banyak Ya Tapi ini Membuka Gambaran Bahwa Ada Gambaran Radiologi Untuk Kastikasi Endokrin Metabolik Yang manet Ya itu Tadi Yang Heroid Pankreas Peran DM Ya Saya rasa itu saja Saya tutup Bang Semoga 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 Sukses Perbaiki Sholat Ya belajar Agama Juga Belajar Jangan hanya Belajar Pedokteran Belajar Agama Karena Tujuan hidup Kita itu Adalah Surga Kita Tujuan Tujuan terakhir Kita Akhirat Bukan Dunia Bukan Kadang bisa Jadi dokter Punya Kelar yang Berderet Profesor Dokter Dokter Dan seterusnya Punya Banyak uang Yang tidak Masalah Karena Kita Harus Punya Uang Untuk Bisa Haji Umrah Menghajikan Orang tua Dan seterusnya Tapi Itu bukan Tujuan akhir Kalau bisa kita Gunakan Kekayaan Untuk Haji Dan seterusnya Untuk agama Itu bisa Kita Radang Pahala Ya oke Saya rasa Itu saja Saya Ucapkan Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih